Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, sore, siang dan juga malam guru pembelajar Hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang salah satu tutorial pemanfaatan Google Classroom Dalam hal ini kita akan mencoba sampaikan bagaimana membuat absen untuk satu semester Agar kegiatan pembelajaran jarak jauh kita itu lebih bisa terpantau dan mudah untuk dijadikan bahan administrasi laporan Caranya bagaimana? Ayo kita sama-sama saksikan video berikut ini Yang pertama tentu saja Bapak Ibu atau Tata Usaha silahkan untuk membuka akun Gmailnya Nah setelah itu kita buka di titik 9 lalu pilih Google Classroom Oke kita tunggu Nah juga kelas ini akan kita gunakan untuk memfasilitasi kegiatan pelaporan absensi selama satu semester Kita pilih saja misalkan ini Oke Nah dari mana kita memulainya? Yang pertama tentu saja Bapak Ibu silahkan tentukan dulu topik supaya nanti terlihat ada loker-loker empat penyimpanan Baik itu untuk pembelajaran lalu juga untuk materi, untuk pulangan, baik harian, UTS ataupun juga UAS Kita langsung saja masuk dari empat menu yang disiapkan kita ambil tugas kelas Nah langkah yang pertama Bapak dan Ibu kita akan buat dulu disini seperti ini Topiknya kita klik Lalu buat absen kehadiran siswa misalkan Lalu tambahkan Nah ini adalah loker yang nanti kita akan buat sebagai tempat penyimpanan absensi selama satu semester Langkah berikutnya apa? Maka langkah berikutnya Bapak dan Ibu kita ke tugas kelas lagi Lalu ke buat Nah yang mana sekarang kita buat? Pilih disini itu yang tugas kuis Kita tunggu sebentar lalu kita kasih judul disini adalah absensi kehadiran Nah seperti itu boleh juga dikasih petunjuk sebagai bentuk opsional ataupun deskripsi keterangan Misalkan disini silahkan isi absen sesuai jadwal Nah maka langkah yang selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal pilih blank kuis Nah di blank kuis ini Bapak dan Ibu tinggal klik saja absen kehadiran Kehadiran ya Nah biar sama disini tinggal di klik saja supaya sama tinggal di klik seperti ini Supaya purchase maka disini pun disamakan Nah disini deskripsinya boleh ditulis boleh pun tidak Misalkan isilah absen sesuai jadwal Nah setelah itu maka di united equation disini itu tulis hadir Boleh saja hadir satu ataupun juga hadir izin ataupun sakit boleh digang Nah misalkan maka kita tentukan disini pilihan ganda biar nanti siswa itu tinggal mengklik saja kehadirannya Ya misalkan disini ketika hadir dia akan memilih option hadir tinggal di klik saja disitu Nah yang paling penting tentu saja adalah ini harus wajib diisi supaya nanti menjadi kuis Nah kalau misalkan Bapak Ibu mau cukup yang hadir saja mengisi maka cukup satu saja Tetapi misalkan agar lebih memberikan pilihan Maka Bapak Ibu bisa disini menulis apakah hadirnya itu memang mengikuti Atau misalkan izin ataupun juga sakit Tinggal ditulis saja disini Hadiran Dipilih di satunya itu hadir Di keduanya itu izin Ketiganya sakit Nah seperti ini Supaya nanti ketika siswa kita mengklik itu kita akan ketahuan Oke setelah selesai tinggal kita setting disini Nah di setelan umum tinggal di checklist batasi satu peranggapan saja Agar siswa tidak mengirim berulang kali sehingga itu akan tetap menjaga kerapihan daripada absen kelas kita Oke setelah itu buat kuis pastikan harus dijadikan kuis secara otomatis Maka tinggal simpan saja seperti ini Nah kalau sudah begini maka ini akan tersimpan secara otomatis di tugas kelas Bapak Ibu tidak usah khawatir kirim dari sini Tinggal nanti kirimnya dari tugas kelas ini bisa di close atau juga tinggal langsung masuk ke sini Maka ketika masuk ke sini itu sudah ada nanti itu tugas kelas sebagai notifikasi ke siswa yang memang ingin dikirimi kehadiran Kita masuk ke sebelah kanan apakah di sini untuk kelas forum dosen saja atau kelas berapa Misalkan kita coba untuk yang forum dosen saja ditambah dengan kelas 7 atau kelas 10 kita coba saja Oke kalau sudah apakah untuk semua siswa? Kalau untuk semua siswa sudah berarti tinggal dipilih saja semua siswa di sini Maka semua siswa yang ada di sini itu akan mendapat pengiriman notifikasi Nah ketika berbicara poin maka kita bisa saja tidak dinilai karena kehadiran Nah tetapi untuk memudahkan nanti melihat poin satu itu bisa untuk hadir Atau misalkan yang hadir itu satu yang memberi keterangan alasan juga bisa satu dan juga yang memberi keterangan itu bisa satu Tapi yang tidak mengisi atau apa maka akan mal kita tulis saja satu Oke nah setelah itu maka ini pun bisa diisi sesuai dengan batas waktu yang diinginkan Misalkan waktunya kita sesuaikan untuk hari apa tinggal dipilih saja di sini Misalkan untuk hari besok di hari Rabu lalu hari apa lagi jadwal kita kita pilih satu-satu ya Misalkan untuk hari ini supaya lebih mudah nanti saya mensimulasikan oke Lalu juga batas waktunya di sini bisa dibatasi misalkan sampai jam berapa nih kita kesepakatan kelasnya Tinggal ditulis saja Bapak Ibu di sini misalkan sampai jam 09.00 Kalau sudah biarkan nah seperti ini sekarang kita simpan ke topik yang sudah dibuat yaitu absen kehadiran siswa Nah yang ini tinggal di klik saja biar nanti hasilnya akan terkumpul di sini rapih Bapak Ibu Oke ketika sudah di klik begini maka tinggal apa sekarang tinggal tugaskan nanti akan seperti ini Kita coba tugaskan Oke nah maka seluruh guru yang hadir atau seluruh siswa yang dikirimnya akan mendapatkan notifikasi Untuk mengisi absen sesuai dengan tanggal yang sudah diatur Nah akan seperti ini Bagaimana nanti Bapak Ibu melihat apakah absennya itu sudah ataupun tidak Bapak Ibu tinggal di klik saja di sini Absensi kehadiran Ini adalah kuis yang tadi diberikan kepada 6 orang Karena memang di kelas ini diisinya hanya 6 orang sebagai sampel Nah nanti Bapak Ibu akan melihat apakah ada yang sudah diserahkan atau tidak di sebelah sini Nah karena menu baru maka diserahkannya baru 0 Kita lihat tugasnya di sini Seperti ini Bapak dan Ibu Nah ketika ini sudah diberikan maka inilah murid-murid kita yang misalkan atau teman-teman guru kita yang diberi notif Untuk mengisi apa namanya kehadiran Dari mana kita bisa lihat Kita lihat di petunjuk di sini Oke Nah ini adalah poin 1 apabila ada yang sudah mengisi Dan juga poin lainnya ketika ada teman-teman yang memang belum mengisi Karanya bagaimana kita lihat saja Kita coba teman yang mengisi 1 atau 2 orang misalkan ya Itu akan terlihat nanti di sini tinggal Nanti ininya statusnya bisa juga ditugaskan ya oleh kita ke semua Nanti poinnya tinggal ditulis di sini Ya mau berapa 1 atau tidak dinilai Nah ketika sudah mengisi maka ada yang diserahkan di sini Itu nanti bisa dikembalikan lagi nilainya Karena misalkan siswa kita sudah diklik yang ini dikembalikan Nah maka siswa akan mendapat laporan bahwa mereka sudah mengisi Ya sudah mendapatkan nilai dari kita Nah sekarang bagaimana Karena absen ini kan harus dilakukan untuk setiap mata pelajaran atau setiap pertemuan Nah maka bagaimana agar bisa berulang Oke kita akan coba di sini Bapak dan Ibu Oke salah satunya agar bisa Oke kita dari sini kembali ke sini Nah disini Bapak dan Ibu tinggal dikembalikan ke tugas siswa ini sudah Maka kembali lagi saja ke sini Itu masuk lagi ke forum dosen Kita lihat lagi atau ke kelas kita Tugas kelas lagi Langsung kita buat lagi Karena kan misalkan di kalender kita Pertemuannya itu ternyata Satu minggu sekali ya Tinggal disesuaikan misalkan di tanggal berapa Dikasih tanda di sini Ini kan tadi uji capanya tanggal 17 Itu Bapak dan Ibu Maka cara membuat agar berulang bagaimana Nah di pertemuan berikutnya Bapak dan Ibu tinggal klik lagi saja ini buat Tetapi tidak tugas kuis lagi Bapak dan Ibu tinggal gunakan kembali postingan Supaya tidak buat dari awal lagi Oke kita coba klik gunakan postingan Nah ketika ini sudah Bapak dan Ibu oke Nah seperti ini tugasnya tadi ada di forum dosen Kita pilih kelasnya sama atau kelas lainnya Absensi kehadiran Nah kita cek yang ini Oke setelah itu gunakan kembali yang ini Oke gunakan kembali klik Maka Bapak dan Ibu akan kembali dipertemukan dengan ini Tidak usah dibuat lagi Tetapi apa yang harus dirubah oleh Bapak dan Ibu Karena sekarang tanggalnya berbeda Maka kita akan berubah di sini Tanggal dan waktu Waktunya kita sesuaikan Misalkan kalau tadi tanggal 18 sekarang untuk tanggal 19 Hari besoknya Kelasnya misalkan berbeda Itu silahkan dibuat lagi Misalkan sekarang kelasnya untuk kelas 12 Lalu setelah itu siswanya siapa saja Disini karena belum ada Masuk siswa kita cek yang siswanya ada Oke Nah kelas 3 Oke maka kelas 3 semuanya Oke mohon maaf Ini bukan Bukan kelas 3 Ada 2 Oke kita udah pilih kelasnya di kelas Di forum dosen jadi tidak bisa Kelas ini juga kurangi Biar satu kelas saja Biar siswanya semua yang ini berurutan Oke Tinggal tanggalnya Sekarang sudah berubah jadi tanggal 19 Nah topiknya jangan dirubah Biar ke sini di hari kedua Tetapi untuk waktunya Itu Bapak dan Ibu bisa sesuaikan Misalkan di jam ini ternyata Itu di jam kedua Atau jam ketiga Batas waktunya Misalkan jam 12 Siswa harus sudah mengisi halusnya Nah setelah itu Maka tinggal ditugaskan kembali Bapak dan Ibu Maka secara otomatis Siswa akan mendapat kembali Notifikasi kehadiran Sesuai dengan jadwal mata pelajaran Bapak dan Ibu Dari mana melihatnya Misalkan nanti itu Ketika terus selama satu Semester ada 16 kali pertemuan Atau 12 kali pertemuan Bapak dan Ibu tinggal klik saja Yang ini Klik Sebagai absensi kehadiran Oke Nah ketika itu Bapak dan Ibu tinggal klik yang ini Oke Ini yang tadi notifnya Kita buka Tinggal klik satu kali saja Misalkan yang ini Tinggal di klik di sini Itu bisa edit Bisa naikkan Nah kita naikkan dulu ke atas Supaya menyimpannya ada di sini Lebih mudah Kita klik Yang ini Lalu kita Kesini Oke Nah kan ini nih yang tadi itu Bagaimana sekarang cara kita Untuk Apa namanya Melakukan pencetakan Supaya nanti Hasilnya itu bisa di print Lalu juga bisa diserahkan Mencetaknya bagaimana Kita akan coba Setelah yang berikut Baik Untuk melihat dan agar bisa mendownload Supaya bisa dicetak Bapak Ibu tinggal lihat tugas Nah di sini Bapak dan Ibu Karena ini belum ada yang mengisi Itu Bapak dan Ibu nanti Ketika siswanya ada yang mengisi Misalkan jumlahnya diberikan 30 jumlah siswanya Maka yang misalnya ada berapa Misalkan ada 20 15 Ataupun 18 Itu akan ketahuan di sini Bapak dan Ibu Nah bagaimana caranya Setelah itu Bapak dan Ibu tinggal Ambil ke sini Ada logo gerigi Yang ini ya Yang gerigi tinggal di klik Lalu download semua nilai Sebagai GSP Kita klik saja Semua nilai Kita akan GSP itu Sejujurnya GSP juga ya Kita buka Oke Seperti ini Ini Excel Seperti ini Nah ini akan seperti ini Nanti Bapak dan Ibu Oke Nah Kehadirannya Lalu juga Tanggalnya itu akan dilihat di sini Tinggal diatur saja Channel Himayanti Dasep Lalu Munir Lalu juga Nurjana Karena ini yang diberikan Karena ini belum mengisi Jadi Kehadirannya belum terlihat di sini Hadir Izin Ataupun sakit Ini tinggal dirapihkan saja Dalam satu semester Bapak dan Ibu bisa melihat di sini 16 kali pertemuan Dari semua Siswa Siswi Bapak dan Ibu Di setiap kelasnya Nah setelah itu Tinggal dikasih di sini deh Tandanya Oleh Bapak dan Ibu Ditanda tangan Dan diketahkan Mudah bukan Bapak dan Ibu Memaksimalkan Aplikasi Google Classroom Dimana di dalamnya Begitu banyak layanan Yang bisa dimanfaatkan Untuk menjadi solusi Pada kegiatan Pelajaran jarak jauh Atau belajar jarak jauh Yang hari ini Kita masih Belum diperbolehkan Untuk tatap muka Nah ketika ini Sudah bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu Maka Bapak dan Ibu Tidak dimusingkan kembali Untuk menunjukkan bahwa Kita sebagai guru Tetap bekerja Lalu murid-murid juga Memiliki Kesepakatan kelas Bahwa ada kehadiran Yang menjadi tanggung jawab mereka Untuk terus diisikan Sehingga Pada sisi laporan Bapak dan Ibu Akan lebih mudah Nanti itu Untuk mendapatkan Bukti administratif Selain daripada Nilai Kehadiran Dan juga Materi ajar yang lain Terima kasih Tetap semangat Semoga ini Menjadi bukti Bahwa kita adalah Guru Pembelajar Panjang umur Perjuangan Merdeka Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!